19 Kasih dari Haidar Bagir ini merupakan buku kumpulan tafsir dari Haidar Bagir berkenaan Surah Ahraman. Surah Rahman ini kan jumlahnya 78 ayat. Nah, di setiap ayatnya ini Haidar Bagir memberikan tafsirnya. Nah, pertama kita definisikan dulu apa yang kemudian disebut sebagai nikmat. Karena nikmat inilah yang kemudian menurunkan Rahman, Rahim, Rezki, termasuk Karunia. Nah, tetapi yang perlu kita pahami ada miskonsepsi terhadap nikmat. Kenapa? Karena nikmat seringkali kita definisikan dalam nikmat yang bahasa Indonesia, yaitu ya lezat atau enak, misalnya rokok, wah nikmat banget nih rokok. Atau misalnya makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang ada dalam bentuk video kan dibilang nikmat banget nih. Itu merupakan miskonsepsi atau terjemahan nikmat dalam bahasa Indonesia. Tapi nikmat dalam bahasa Arab atau nikmat dalam literatur Qur'ani adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang kemudian disebut sebagai nikmat. Nah, nikmat Allah kepada seluruh makhluk secara universal tanpa memudulikan makhluk itu adalah manusia, manusia kafir, manusia beriman, binatang, hewan, batu, bahkan alam semesta yang ada di galaksi, itu kemudian disebut sebagai rahmat, itu yang disebut sebagai nikmat Allah yang berupa rahmat. Sementara nikmat Allah, specifically kepada manusia-manusia yang bersyukur atau manusia-manusia suci, itulah yang kemudian disebut sebagai rohim. Nah, rohim ini khusus untuk nikmat bagi mereka yang senantiasa bersyukur. Nah, beda lagi dengan rezeki. Rezeki juga nikmat dari Allah, tetapi bentuknya cenderung duniawi atau cenderung yang dapat kita rasakan secara langsung, secara basar. Misalnya, nikmat ketika kita makan atau ketika kita minum, atau bahkan sekarang uang pun dikatakan atau diasumsikan sebagai rezeki. Nah, apapun itu, rezeki adalah nikmat Allah yang kita dapatkan secara langsung sebagai bahan bakar keberlangsungan hidup kita di dunia. Nah, beda lagi dengan karunia. Karunia itu lebih kepada nikmat Allah yang sifatnya metafisis atau spiritual. Misalnya, kayak nikmat iman, nikmat berada di lingkungan yang tepat, nikmat pengetahuan, itu kemudian disebut sebagai karunia. Atau bahkan ada juga yang mendefinisikannya sebagai ilham. Nah, sementara berkah, berkah menurut buku Mencari Ilmu Dengan Adab, disebut sebagai bertambahnya kebaikan. Jadi, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ketika kebaikan itu kita akumulasi, baik itu melalui batin, lisan, maupun tindakan, maka nikmat tersebut bertambah lagi kebaikannya menjadi berkah. Nah, berkah inilah yang seringkali datang dari orang yang senantiasa bersyukur. Karena bersyukur dalam buku Buana Tauhid disebut sebagai mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah berikan sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau kita merujuk misalnya pada buku yang paling menarik dari Ali Zainal Abidin AS yang berjudul Risalah Tul Al-Hukuk atau Risalah Mengenai Hak-Hak. Inasan kepada Allah itu disebutkan bahwa setiap indera saja juga memiliki hak atau juga memiliki sesuatu yang perlu kita syukuri. Misalnya, ya mata yang dipergunakan untuk melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau mata tidak boleh digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitupun dengan nikmat kaki, nikmat iman, nikmat bertetangga, nikmat mencari ilmu pengetahuan, nikmat bernapas sekalipun. Dalam buku Buana Tauhid, disitu dijelaskan bagaimana kita senantiasa tidak mensyukuri nikmat ketika kita bernafas, yaitu nikmat udara segar atau nikmat ketika kita dapat menapaki bumi. Bayangkan kalau bumi kita itu adalah berasal dari tanah yang sangat lembek sehingga ketika kita menginjaknya, kaki kita tertanam di dalamnya. Atau kita juga lupa mensyukuri nikmat api. Ketika tidak ada api, maka mungkin kita tidak dapat memasak makanan kita. Kita juga lupa misalnya mensyukuri nikmat air. Bayangkan kalau tidak ada air, kita tidak bisa minum. Manusia bisa saja tidak makan selama 3-7 hari. Tetapi manusia tidak dapat minum, hanya hitungan hari saja. Tidak dapat hitungan minggu. Sehingga banyak hal yang sebarnya luput kita syukuri. Nah, bersyukur ini pula lah yang kemudian membuat rahim itu hadir dalam diri seorang yang tasyakur atau orang yang senantiasa bersyukur. Nah, karena seluruh nikmat Allah itu merupakan pemberian yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Walaupun di sisi lain ada juga melalui perantara yang kemudian disebut sebagai wali nikmat. Nah, tetapi yang perlu kita pahami nikmat Allah ini tidak pernah lepas dari fitrah setiap makhluk. Dalam artian bahwa nikmat Allah ini tidak pernah mencelakakan makhluk. Makhluklah yang kemudian menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, kita tahu bahwa ada sebagian orang yang mensyukuri nikmat dalam hal ini, yaitu orang-orang yang tasyakur. Sementara ada pula orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Nah, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat inilah yang kemudian disebut sebagai kufur nikmat. Yaitu mereka yang bukan saja tidak mensyukuri nikmat secara batin, alisan, maupun tindakan. Mungkin kita mensyukuri nikmat melalui ucapan. Alhamdulillah saya bisa hidup hari ini, tapi mungkin kehidupan kita tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga itulah yang kemudian disebut sebagai kufur nikmat dalam perbuatan. Nah, orang-orang yang kufur nikmat ini dalam Quran Surat Ar-Rahman ini disebutkan adalah orang-orang yang dapat diidentifikasi pada mereka yang diseret ketika masuk ke neraka nanti. Nauzubillahimin zalik. Nikmat ini sebagaimana didefinisikan di awal tadi, ada yang berbentuk rezeki, ada yang berbentuk karunia. Nah, rezeki itu hal-hal yang dapat kita lihat atau menjadi bahan bakar kita setiap hari. Kayak air, makanan, rezeki merupakan gaji kita, upah kita. Itu semua rezeki yang wajib juga kita syukuri karena dia juga bagian dari nikmat. Nah, sehingga dapat kita definisikan nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang karenanya manusia dapat menyempurnakan eksistensinya sebagai seorang makhluk atau sebagai suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun golongan-golongan dari nikmat ini, sebenarnya nikmat itu sifatnya sui generis atau hanya menjadi jenis bagi dirinya sendiri. Maksudnya, tidak ada pemberian di luar dari pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Even pemberian itu adalah pemberian makhluk, makhluk itu hanyalah perantara. Bahkan, jika pemberian itu adalah pemberian yang mencelakakan makhluk, itu juga dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil contoh ya, misalnya pemberian gratifikasi. Itu karena diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membedakan mana hamba yang jujur, mana hamba yang menerima suap. Nah, pemberian yang diberikan oleh makhluk kepada makhluk lainnya, yang tentunya bersumber dari pemberian Allah, itu disebut sebagai pemberian yang sifatnya iktibari atau tidak mendasar. Walaupun, samaan antara pemberian Allah dan pemberian dari makhluk itu, seluruh pemberian itu akan menambah kapasitasi penerima. Walaupun tidak semua pemberian itu membuat kita bahagia. Ada pemberian yang membuat kita justru semakin waspada. Ya, contohnya pemberian tanggung jawab. Pemberian tanggung jawab membuat penerimanya harus menambah kapasitas responsibilitinya atau pertanggung jawabannya. Nah, tetapi yang menjadi karakteristik lain dari pemberian Allah adalah penerimanya itu akan merasakan kebahagiaan. Walaupun tidak semua. Tetapi, hal ini tidak substansial karena ada saja pemberian Allah yang berupa ujian, yang membuat kita tentunya tidak bahagia, atau katakanlah musibah, tapi itu membuat manusia menjadi lebih sempurna atau mendekatkan manusia kepada kesempurnaan Allah. Contoh misalnya, orang-orang yang bukan saja bersabar ketika mendapat musibah, tapi dia bersyukur. Dan ketika ia mendapatkan anugerah, dia justru bersabar. Inilah tingkatan para wali Allah. Nah, sepun faktor-faktor yang menyebabkan seorang mendapat nikmat itu, tentunya yang pertama adalah wali nikmat. Wali nikmat itu, seperti yang kita jelaskan tadi, adalah seseorang yang menjadi perantara atas terselenggaranya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat yang paling harus kita syukuri tentunya adalah nikmat dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Karena itu adalah nikmat eksistensial, walaupun itu sifatnya perantara. Nah, di dalam buku 14 Manusia Suci, dalam hal Indonesia 250 tahun, karangan Imam Ali Khamenei, disitu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali Khamenei adalah wali Allah yang paling autentik atau yang paling hakiki. Karena keduanya lah yang merupakan orang tua spiritual kita, orang tua manusia akhir zaman. Nah, pun tujuan dari nikmat adalah menyempurnakan eksistensi kita sebagai manusia. Sebagaimana dalam buku Murtada Mutahari yang berjudul Mengapa Kita Diciptakan? Ya, kita diciptakan demi eksistensi kesempurnaan makhluk itu sendiri. Nah, jenis-jenis nikmat tadi sudah kita jelaskan, yaitu rahmat, rahim, reski, karunia, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang perlu kita dalami dan tentunya perlu kita syukuri. Nah, ada pun hal-hal yang membuat nikmat itu terus bertambah. Satu tentunya jika Anda adalah makhluk, karena tidak mungkin nikmat Allah hanya untuk kepada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadiskusi yang dikutip dalam buku ini, aku adalah perbendaharan tersembunyi, aku mencipta karena aku ingin dikenal. Sehingga jika Anda adalah makhluk, pasti Anda dapatkan nikmat. Itu sudah dipastikan, even Anda adalah makhluk yang kafir atau makhluk yang pembangkang. Nah, tetapi agar nikmat itu terus berlanjut dan mengalir secara deras, kita perlu bersyukur. Karena sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika kita bersyukur, jika makhluk bersyukur, maka akan ditambahkan syukur-syukur lainnya. Dalam artian, syukur kita itu mendatangkan syukur-syukur lainnya. Atau kata Ustadz Miftah, syukur itu atau sikap syukur itu lebih mulia daripada objek yang kita syukuri. Misalnya kita bersyukur mendapatkan mobil, kebersyukuran kita itu lebih mulia daripada mobil itu sendiri. Bahkan, kita syukur dapat sholat lebih mulia daripada sholat itu sendiri. Tetapi yang harus kita garis bawahi, bahwa kan kita tidak mungkin bersyukur bisa sholat kalau kita tidak sholat. Itu artinya, sebenarnya antara sholat dan syukur itu satu tarikan nafas. Sehingga dalam buku ini, sang belas kasih Haidar Bagir menjelaskan bahwa betapa banyak hal yang luput kita syukuri sehingga kita harus kembali lagi merenungi nikmat Allah. Sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rahman yang banyak sekali diulang-ulang untuk dipertegas, nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan. Sekira itu, sang belas kasih dari Haidar Bagir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Terima kasih.